Intro Halo kawan Akurat, selamat sore Kembali lagi bersama saya Ratu Tiara Masih di Akurat Talk Dan hari ini di studio Akurat Kita kedatangan duo musisi Baru tanah air Yaitu Cup Project Terima kasih sudah hadir di studio Akurat Ada Bang Andro Niji disini Dan juga ada Kakak Fenda disini Aku kenapa berapa? Kakak juga dong Kenapa? Kakak juga dong Oh Kakak juga Kita masih mantet ya Om gitu ya Nah mungkin pertama kita mau berkenalan dulu nih Sama teman-teman Akurat gitu ya Awal pertemuannya Bang Andro Niji dengan Kakak Fenda Ceritanya gimana? Karena kan biasanya punya kesibukan masing-masing Punya ada hal yang ditekuni masing-masing gitu Nah pertama kali ketemunya gimana gitu? Jadi sebenarnya ketemunya gara-gara pandemi ya gitu ya? Iya pas pandemi Pas pandemi gitu Jadi kita pas pandemi Kan Niji juga lagi jarang jalan tuh Terus kita akhirnya produserin beberapa orang Dan akhirnya Fenda itu ngasih satu talent kita Nih produserin dong Terus ternyata Akhirnya kita ke produserin bareng ya Terus akhirnya kita terlalu cocok Mereka produserin Akhirnya kita kepikiran ide Karena emang aku hobinya songwriting Dan dulu emang menulis lagu Dan Andro suka sama lirik-lirik aku Akhirnya kita bikin songwriting group yuk Jadi niat awalnya cover project itu Kita emang untuk nyari kerjaannya Projectnya nyari duitnya dari Produserin orang dan songwriting Cuma sering berjalannya waktu Setelah ada beberapa artis yang kita pegang Kayaknya seru deh Kalau kita bikin live juga main berdua gitu Akhirnya cover project ditambahin lagi Lini bisnisnya ya kita mau coba untuk performance gitu Nah apa yang akhirnya men-trigger Bang Andro Untuk akhirnya yaudah saya Yaudah deh saya kerjasama aja Dengan Fenda gitu Apa yang men-trigger sebenernya Apa yang dimiliki oleh kakak Fenda gitu Itu saya sudah biung tuh Saya tertarik Gini-gini Dia kan emang sebelumnya udah punya album sebenernya Dia udah solo Terus saya denger suaranya Wah menarik Pertama kali produserin Terus tiba-tiba Dia tuh buat lagu-lagunya lirik-liriknya tuh Apa ya kalau bisa dibilang Lirik-liriknya relate Relate banget sama kita-kita Dan akhirnya kita coba nih Buat lagu-lagu berdua Kok ternyata Tercocok Dalam lima jam kita bisa jadi kali tiga lagu gitu Dan Ngalir dan cepet banget yaudah ya Yaudah deh coba nih Sekalian deh Ini percayanya gara-gara itu sih Si kak Fenda ini punya Kalau buat dirik Melarik Terus Kemestirnya Saya sama dia ada Dan yang ketiga Dia suaranya juga Oke Nah jadi akhirnya berkolaborasi Lalu membentuk Lagu setengah mati itu ya Ya Nah kira-kira kak Fenda Tantangan dalam proyek lagu setengah mati itu Selama proses produksinya apa? Setengah mati itu bisa dibikinnya sih cepat ya Satu hari lagunya jadi Cuma untuk nganan semennya itu Kita emang santai banget kerjainnya Jadi hampir setahun sih Karena kan memang sesantai mungkin Dan kita gak tawaran semennya Mau dibikin kayak gimana Jadi yaudah deh Yang simple dulu Terus Andrew kalau dia lagi senggang Lagi gak mesti ngurus keluarga Atau lagi gak mesti sama Niji Dia baru iseng-iseng Dikerjain lagi lama-lama Akhirnya kita ketemu Satu genre yang akustik gitu Kok enaknya dibikin akustik gini nih Santai nih Dan kayaknya mainin live-nya juga gak beban Kita berdua aja juga bisa gitu ya Gak mesti rame-rame Akhirnya yaudah coba lah Kita arahin Itu kita belum tau genre kita mau kemana Cuma yaudah Sejadinya aja yaudah Ayat ternyata Kok kayaknya ini ya lagunya lumayan nih Apa namanya ngenak nih Yaudah terus kita rilis deh Kemudian Nah kalau tadi itu Mengenai tantangan gitu ya Tantangan dalam rilis Lagu setengah mati gitu Nah apakah genre-nya itu Akan tetap dipop Atau misalnya akan mencoba genre lain Kak Projek Eh pasti kita untuk genre lain Kita gak akan coba dangdut dulu ya Tapi begini pop-nya mungkin Kita pop-nya Sebentar deh pop-nya sih Coba lebih di-explore Mungkin di-anancement-nya kita gak tau deh ke depan Bakal yang kayak gimana Kayak ini kan kita mau ngerus Next-nya mungkin agak lebih ada beatnya Atau gimana Ngalir aja sih kita Gendrinya Kita pastiin musik kita tuh easy listening Dipastikan easy listening dan juga relate ya Dengan kehidupan kita Begitu ya Nah kira-kira bocoran untuk projek selanjutnya apa nih? Pastinya kan ada Setelah kan kemarin setengah mati Udah agak lama Begitu ya Nah pastinya kan pasti Menyiapkan untuk projek selanjutnya Mungkin bisa dikasih bocoran? Kita sama lagi udah proses pengerjaan single kedua nih Sebenernya mini album Cuma kan untuk tau benang merahnya mau kemana Kita mau coba dengan ngerilis si single kedua ini dulu Udah dipersiapkan Sekarang lagi proses pembuatan videonya Insya Allah sih di Desember ini lah Rilis Nah tentang apa tuh lagunya? Tentang Cerita Cerita Apa Cerita Melihat di lingkungan sekitar Banyak kejadian kan Kalau misalkan kita ketemu di suatu tempat Udah lari kelirikan Terus Senyum-senyuman Tapi tiba-tiba hilang orangnya Jadi kayak Ajrit Gue gak sempet kenalan nih Dia udah hilang gitu Nah itu kan banyak cerita dari temen-temen Kayak gitu Jadi aku angkat jadi sebuah lagu Dan kayaknya Ya ntar di dengerin aja lah Jadi lagunya tentang gak sempet kenalan Gak sempet kenalan Jadi menyesal ya Menyesal Tidak sempet membutuhkan perkenalan itu Untuk akhirnya ke jenjal selanjutnya Nah kalau setengah mati sendiri Lagunya bercerita tentang apa Kak? Kalau setengah mati itu Jadi kayak Itu cerita Gue dan cerita Andro Lebih kayak kita tuh kangen sama masa-masa dulu Dimana Kita bisa melakukan hal Seenak kita Sesuka kita Sama hal yang kita cintai gitu Kalau macem-macem Mau kayak dulu misalkan gak punya tanggung jawab Masih burus apa Segala apa Gak mesti nyanyi Iya Bebas Jadi gitu Kita bisa Intinya kayak itu Ada hal yang hilang Seiring bertambahnya umur kita Ada hal-hal dan kebebasan yang hilang Jadi kayak Setengah mati Kita merindukan hal-hal tersebut Cuma dalam lagu Kita ibaratkan kayak Sama perempuan Jadi biar lebih Biar lebih Mudah ditangkep Bayangannya jadi Jadi kayak setengah mati kita Melupain si sosok perempuan itu Gitu ya Jadi juga mungkin bisa terinspirasi Karena pandemi Kita kan menginginkan hal-hal Mungkin pada saat itu keramaian Ya betul Tumpul bareng teman-teman Sebenarnya makna jadi lagu itu luas banget Jadi kayak ada Objeknya bukan cuma perempuan Jadi sebenarnya banyak luas Jadi lagu dari setengah mati ini Sebenarnya objeknya Nggak hanya romansa Tapi dia bisa meluas Tentang kerinduan seorang lelaki Terhadap sesuatu Hal-hal sesuatu yang dicintainya Hal-hal sesuatu yang dicintainya Menjadi passion Benar-benar Nah kalau bahan dosen diri Kan punya Niji Kok masih mau sih Ngebentuk Kavprojek Itu kenapa? Apa yang kurang dari Niji? Nggak Niji nggak ada yang kurang Tapi di Niji saya nggak bisa buat aku kayak gini Apa? Nggak bisa buat aku kayak apa? Gini Lirik-liriknya di Kavprojek Itu kemungkinan kalau untuk di Niji Kagak kurang cocok Dan gaya musiknya pun juga Akustikan begini kan Kalau di Niji kan lebih nge-band gitu Iya 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 Kita harus lebih nge-band Harus lebih Pokoknya ngasih lagu harus nge-band Kalau ini kan bisa yang Cuma gitaran, nyanyi, udah gitu Berarti di Kavprojek ini menemukan aliran lain Genre lain yang nggak bisa dituangkan di Niji gitu ya Jadi Apa namanya Perasaan yang kakak Untuk bisa mengarah semen lagu Yang nggak bisa diwadahi oleh Niji Dibuat di Kavprojek ini Dan juga kalau di Niji Kalau saya arang semen lagu Otaknya ada 5 lagi kan Kenapa? Arang semen lagu ini Palanya ada 5 lagi Oh iya Kalau ini palanya cuma dia Oh iya Oh iya Sebenernya lebih Sebenernya lebih Mungkin Andro jadi kayak lebih bebas aja mau ngapain disini kan Oh iya iya Kita Kavprojek ini kan musik buat seneng-seneng Jadi emang buat for fun, buat happy-happy Jadi kita pengen juga ngejalaninnya tanpa beban gitu Kita sama-sama punya kesibukan lain di luar projek musik ini Jadi ya Kalau ketemu bener-bener kayak Kita bikin apa yaudah Lese ngalirnya aja Lese dapet ilhamnya gimana yaudah Kita bikin Gitu Gitu Jadi for fun tapi untuk berkarya Gitu Nah Kalau Bang Andro sendiri Ngebagi waktunya antara Niji gimana nih? Gitu Gitu Sekarang aja ini lagi ribet bang Niji langsung batuk-batuk nih Jadi lebih prioritas yang mana Yang Kavprojeknya atau yang Nijinya gitu Kalau sekarang ngomong prioritas Udah pasti saya akan bagi waktu Jadi kayak prioritas sebenernya Fenda dulu ngomong juga Pasti Niji duluan aja Gitu Kan yang dulu udah jelas Di Niji yang maksudnya Untuk secara income Panggungnya juga rame lagi Jadi ya Fokus di sana aja Tapi Misalkan Kavenda di Kavprojek nih Kita udah ada acara Udah buru dan segala macem Mau Niji ada acara apa pun Misalnya kan Niji ya Kalau di Kavprojek dulu Jadi Ini aja diatur sesuai mungkin Jadi makanya harus dari Agak-agak sebulan dua bulan Ngomong ya Nah Kalau Kak Kavenda masih Memproduceri lagu untuk musisi-musisi lain? Masih Kemarin kita baru Ngeproducerin Raturiski Nabila Dia baru rilis juga Itu Kita produsirin berdua sama Andro Baru Emang Ya Alhamdulillah sih Cita-cita awal yang langsung tercapai itu Itu adalah Kita proyek-proyek dulu Ngerjain lagu orang ya Seru juga sih ternyata Gak harus capek-capek latihan Untuk manduk gitu kan Tapi Tapi saldo bertambah gitu kan Di belakang layar saldo bertambah Yang penting ya udahlah Nah kalau Kak Kavenda sendiri lebih nyaman di depan Atau di belakang nih? Eee Di depan sekali-sekali aja lah ya Maksudnya gak usah terlalu sering Di belakang lebih enak Kayaknya Santai pakai senala jepit Selana pendek Saldo nambah gitu kan Jadi kayak Gak mesti make up dulu Emang mau harus make up ga juga Gitu Nah kalau Kak Kavenda kan mau produksi musisi lain juga Terus Pebisnis juga gitu Dengan Kav Project juga Nah gimana Kak Kavenda juga mau bagi waktu Itu juga susah tuh Iya Gitu ya kan Lumayan susah sih Lupa Andro bagi waktu Kak Kavenda juga bagi waktu Gimana Ternyata setelah Kav Project mulai jalan Kemarin kita kan lebih sutur di Inner City Dalam Jakarta doang main lima panggung Nyobain kan Wow Ternyata dalam sebulan main lima kali aja Tuh lumayan pusing ya Gitu Kita nge-set timnya jadwalnya Manager kita juga Ampe jadi datenya berkerut Untung rambutnya gak putih Kalau dia putih bisa jadi calon Ya kan Apa namanya G ya Giri Apa namanya Lo mulai susah gak bagi waktu Terus Pada akhirnya ya Kayaknya Kembali Kembali Basically kita harus fun kan Jadi Udahlah Fun ini sehade nya aja Gak usah dikejar-kejar banget Kalau apa Gak bagi waktunya tuh Cuman tantangan yang sering samain Bisnis sama project Lagu kan sama Kita ditantang untuk menciptakan sebuah produk Yang unik Yang bisa disukai masyarakat Dan kita ditantang untuk mempromosikan Sampai Sampai ke Target audience kita itu kan Sebenarnya kan sama Jadi Menurutku bisnis sama musik itu adalah Dua hal yang tidak dibisakan dari hidup saya Oh gitu ya Jadi memproduksi Bisnis atau produk itu sama dengan Memproduksi lagu Iya Lagu ada produknya gitu Oh iya Cuman Cuman Untuk bisnis kan Produk kita bisa lebih tolak ukur Kita Contoh-contoh mana yang gagal Mana yang berhasil Kalau musik kan lebih gaib kan Jadi kayak Gak ada ukurannya Musik berhasil tuh seperti apa gitu Kalau ada mungkin semua musisi Tanya udah kaya raya banget Semuanya kan Ada lagu yang modelnya begini Terkenal kita bikin begitu Gak terkenal gitu kan Jadi memang udah Butuh tangan Tuhan aja Butuh ikhlas Tapi dua-duanya itu Juga punya kesamaan Yakni memikirkan Bagaimana audience merasa Begitu ya kan Dua kesamaan itu gitu